Tidak-tidak terlihat adalah krema, krema itu yang memang kerjanya hanya meminta-krema. Syedara Lun, tahun 2022, kasus menonjol yang berhasil diungkap Pore Selangsa ada tiga perkara, yaitu kasus penyimpangan bahan bakar jenis solar bersubsidi, lalu tindak pidana pemerasaan disertai dengan pengancaman terhadap supir truk, dan tindak pidana penyimpanan tulang belulang hewan jenis gajah. Hal itu disampaikan ke Pore Selangsa Agung Kanegorunus Santoro SHSI KMH pada konferensi pers tentang pengungkapan kasus yang berhasil ditangani hingga akhir tahun 2022 di olama Pore Setempat pada Kamis 29 Desember 2022. AKBP Agung kembali menyebutkan untuk penyelesaian kasus narkotika di tahun 2022 ini ada 107 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 154 orang. Sementara jumlah barang bukti yang disita yakni narkotika jenis sabu 3.331,26 gram dan ganja seberat 47.250 gram. Untuk kasus narkotika pada tahun 2021 sebelumnya ada 98 kasus dengan jumlah tersangka 114 orang. Total barang bukti atau BB sabu seberat 3.620,25 gram dan ganja 232.859 gram. Peringkat kasus yakni kasus pencurian biasa sebanyak 101 kasus, curat 98 kasus, penggelapan 43 kasus, penipuan 32 kasus, dan pencurian motor 26 kasus. Sementara yang terakhir, disatuan lalu lintas di tahun 2022, jumlah pelanggar tilang sebanyak 2.009 tilang teguran ada 3.258. Sementara data kecelakaan lalu lintas tercatat ada 114 korban, yakni korban meninggal dunia sebanyak 27 orang. Dari Lansah, Subir, Seraminus.com